Dalam bidang Yerushaim, khususnya pendidikan Islam, terdapat paradok yang saya mengelisakan. Dawit Salsa menyatakan bahwa meskipun pendidik, termasuk guru dan Yerushaim, bukan pakar kontak atau bukan pakar Yerushaim, tetapi pendidik adalah satu-satunya profesi yang pekerjaannya setiap hari adalah pengupang kontak. Jadi, pendidikan Islam dan Yerushaim dapat ditempatkan sebagai spesialisasi atau dari islamisasi ilmu kuatau yang sudah dihitungis oleh Ismail Raji Al-Farouqi dan Syed Akhir Al-Atas. Intelektualisme Islam oleh Fadil Rahman, pengilmuan Islam oleh Kuntur Lujoyo, dan integrasi interkoreksi Arun Abdullah hingga ayat-ayat semesta di Kusperwanto. Mengingat pola-pola hubungan tersebut sejauh ini belum mengerucut pada terdiri ilmu yang lebih spesifik, maka saya menggunakan pendekatan diberi disasi untuk menghasilkan varietas capang ilmu baru hasil penilaian antara pendidikan Islam dan Yerushaim.